Kepolisian Polsekta Ilir Timur 2 Palembang berhasil menangkap seorang pelaku penggelapan proyek fiktif sebesar 600 juta rupiah dengan modus berpura-pura sebagai pemborong proyek pembangunan jalan di Banyu Asin, Sumatera Selatan. Selamat siang menjelang sore, ya selamat tinggal panik. Tepat sabus, untuk menjumpat lagi tempatnya proyek pembangunan jalan yang berada di jalan merawang sana. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Pelaku bernama Mugromin alias Romin kini tak berkutik saat di gelandang petugas kepolisian Satres Krim Polsekta Ilir Timur 2 Palembang usai terbukti melakukan penipuan dan gelapan uang tunai sebesar 605 juta rupiah dengan bermodus berpura-pura sebagai pemborong proyek pembangunan jalan di daerah Banyu Asin, Sumatera Selatan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti uang tunai sebesar 20 juta rupiah, sisa dari hasil penggelapan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti uang tunai dan gelandang petugas kepolisian Satres Krim Polsek Ilir Timur 2 Palembang, pelaku menjanjikan proyek yang ada di daerah Banyu Asin. Tempatnya proyek pembangunan jalan yang berada di jalan merawang sari, jalan merimba apa lain, jalan merimba apa lain, jalan merimba kemampung. Menurut keterangan kompol Yulian Syah, kapolsek Ilir Timur 2 Palembang, kronologis kejadian pelaku menjanjikan proyek yang ada di daerah Banyu Asin, tepatnya proyek pembangunan di desa rawang sari, jalan riba balai, dan di jalan emisa, jalan rimpo kemampung. Yang berdasarkan pengakuan pelaku terhadap korban didapat dari wakil Bupati Banyu Asin yang memberikan proyek pembangunan dan tersangka juga meyakinkan korban untuk melihat meninjau langsung lokasi proyek pembangunan jalan. Terima kasih telah menonton! Menurut keterangan tersangka di hadapan polisi, tersangka ini keseharian berprofesi sebagai driver gojek online, baru satu orang yang ditipu oleh pelaku. Pelaku mengatakan proyek pembangunan baru dimulai tahun ini. Dari kejadian tersebut, korban mengalami kerugian uang sebesar Rp605 juta pada tersangka dalam bentuk tunai dengan 4 kali pembayaran. Pertama Rp250 juta, kedua Rp25 juta, ketiga Rp10 juta, dan keempat Rp320 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka harus mendekat di sel tahanan Polsekta Ilir Timur II dan dijerat pasal 378 KHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Afriansyah, BBTC mengabarkan.